DPR RI mendorong pemerintah melakukan percepatan dalam penyaluran kredit usaha rakyat untuk mendukung para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam menghadapi persaingan pasar bebas, masyarakat ekonomi ASEAN. Ditemui saat konferensi pers di ruangannya beberapa waktu lalu, Ketua DPR RI Ade Komarudin menyatakan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam mendukung dan mengawasi penyaluran kredit usaha rakyat untuk meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM. Ade Komarudin mendesak semua pihak untuk ikut serta dalam mensukseskan usaha mikro di Indonesia agar dapat berkompetisi dengan gempuran produk-produk UKM dari negara-negara ASEAN lainnya. Oleh OJK dan Bank Indonesia, dan kalau bagi Bank BUMN-nya, oleh Kementerian BUMN juga untuk menyeluruhkan kur dengan baik, dengan maksimal, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam berapa tahunan mereka, berapa yang harus salurkan. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamza menyatakan, pemerintah tidak boleh lengah dan tetap bertanggung jawab dalam melakukan pendampingan terhadap para pelaku usaha lokal dalam menghadapi persaingan pasar bebas berskala internasional. Fahri menambahkan, negara harus terus berusaha mencari cara untuk dapat memberikan pertolongan untuk usaha rakyat yang berada dalam persaingan dengan negara lain di masa masyarakat ekonomi ASEAN. Yang dibawa itu kadang-kadang masih dipersulit kolateralnya, jaminan dan sebagainya. Harusnya negara lebih berani, karena ini kan pinjaman kecil. Kalau rugi, rugi berapa sih? Negara pernah membelot bank, sampai rugi 6,7 triliun sampai sekarang juga nggak jelas. Masa yang besar-besar dibelot, masa yang kecil yang minjam cuma 5 juta, 10 juta, nggak dibelot. Negara harus berani mengambil sikap untuk membela yang paling rendah.